Rupiah untuk satu kali jalan untuk memperingati pelantikan Presiden di 20 Oktober 2024 ini. Baik, kita lihat bersama iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang tampak menyapa secara langsung masyarakat yang hadir di sekitar jalan yang dilalui. Masyarakat terlihat mendekat begitu ya, ingin bersalaman dan mengucapkan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau kami memantau dari gambar yang kami terima, bahwasannya sekarang iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan Maung Garuda berwarna putih ini, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Masyarakat yang hadir di sepanjang jalan dan melambaikan tangan dari atap terbuka. Ini dia, Presiden Prabowo Subianto juga sudah semakin dekat dengan Istana Merdeka Jakarta dengan iring-iringan yang juga menghantarkan Presiden Prabowo begitu ya, disambut atusias oleh para simpatisan dan juga masyarakat yang disambut atusias oleh para simpatisan dan juga masyarakat yang disambut atusias oleh para simpatisan dan Wakil Presiden Pasca Pelantikan ini menggunakan kendaraan dinas Mercedes-Benz buatan Jerman dengan fitur keamanan tersendiri begitu ya. Namun kali ini, Pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 menggunakan kendaraan buatan anak negeri yakni Garuda. Tersama nampaknya iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah melewati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Di mana di sana? Dan saudara penonton inilah dia. Presiden Prabowo Subianto sudah melintasi kawasan Monumen Nasional dan Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung simpatisan yang sudah menantikan kehadirannya sejak tadi pagi. Baik nampaknya ini melalui kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan nanti akan terus menuju ke arah Istana Merdeka. Jalan yang dilalui oleh iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang sejak tadi terus menyapa masyarakat yang berada di sepanjang jalan dan ingin memberikan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Maksud kami ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menuju ke Surakarta. Seperti beberapa waktu terakhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dirinya juga dan keluarga besar akan menghabiskan masa pensiunnya di Surakarta. Saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto sudah melewati kawasan Patung Buda artinya sudah semakin dekat Anggi untuk hadir di Istana Merdeka. Kita akan sama-sama melihat bagaimana proses penyambutan dari Presiden Kelapan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari tadi nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih tetap berada di atap terbuka begitu ya untuk menyapa secara langsung masyarakat yang hadir dan bersalaman bahkan beberapa di antara dari selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, yang menjadi fokus dan juga mencuri perhatian kita sekali lagi kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dari gedung MPR Komplek Parlemen Jakarta menuju ke Istana Merdeka Jakarta yaitu menggunakan kendaraan praktis hasil karya anak bangsa namanya adalah kendaraan Garuda Maun berwarna putih. Maun Garuda? Maun Garuda berwarna putih ya. Nah, di atasnya ada sandu atau bagian atas memilih dapat terbuka dan Presiden Prabowo Subianto hadir menyapa langsung dari kendaraan taktis Maun Garuda ini kita dapat melihat inilah dia antusiasme masyarakat yang menjaksikan dan menyambut secara langsung Presiden ke-8 mereka atau Presiden ke-8 masyarakat Indonesia bahkan sekaligus ditaksungkan memberikan salaman begitu ya, bersalaman kepada masyarakat. Baik, nampak kendaraan dari iring-iringan Presiden Prabowo Subianto melambat begitu ya untuk bisa menyalami serta berjabat tangan dengan masyarakat yang memang sudah menunggu sedari pagi untuk bisa memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Suasana panas pun dan juga terik tak menjadi halangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan salaman atau menyapa secara langsung masyarakat yang sudah menantikan kehadiran Prabowo Subianto sejak tadi pagi begitu. Dan memang atusiasme masyarakat sangat tinggi sekali. Terdengar bahkan suara atusiasme masyarakat yang hadir. Nah, itu dia suara teriakan-teriakan menyebutkan nama Presiden Prabowo begitu ya. Ini dia, Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masih menggunakan base cup tapi kali ini memakai topi karena tadi seperti yang Anggi sampaikan cuaca cukup terik dan ini walaupun terik tapi tidak menyurutkan semangat dari Presiden ke-8 Prabowo Subianto untuk menyapa secara langsung warga, masyarakat yang sudah hadir di sepanjang jalan yang dilalui oleh iring-iringan kendaraan Presiden. Kami sedikit mengulas apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 begitu. yang menjadi fokus diantaranya adalah memberikan dukungan kepada Palestina dan juga beberapa hal terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang senang, teriakan mana? Baik saudara, ya baik saudara anda kembali lagi bersama kami di kawasan. Kami sampaikan saudara bahwa antusias masyarakat sangat tinggi khususnya yang berada di kawasan sekitar Istana Merdeka Jakarta. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana proses upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ya, tadi sebelumnya